Intro Hai guys, video kali ini adalah video kolaborasi saya bersama anggota Vim Vim adalah vlogger Indonesia Mancanegara Yaitu, dimana grup ini setiap bulannya akan membahas tema tertentu Nah, jadi bulan ini temanya adalah pengelolaan keuangan Mel jadi house dating What's mine is mine, what's yours is also mine It's a workshop, you work, I shop Cocok buat kalian, bukan berarti Ceren Amit-amit cabar-bay Sebelum saya mulai pembahasan hari ini Jangan lupa nonton video Vimers lainnya yang ikut kolaborasi bulan ini Linknya ada di description box Intro Yang bekerja adalah suami saya Jadi, Alhamdulillah saat ini Alhamdulillah gaji suami untuk saat ini cukup untuk kebutuhan kita berdua Jadi, ya, cuma suami yang bekerja Alasan tidak bekerja karena saya Alasan saya tidak bekerja karena peraturan visa Jadi, saya ke India dengan visa Spouse visa Dimana peraturannya saya tidak boleh bekerja Karena kan saya sebagai istri Jadi, saya tidak boleh bekerja atau melakukan bisnis Selama saya memegang visa ini Jadi, untuk pertama kali ke India itu Biasanya dikasih visa Spouse visa untuk 6 bulan Kemudian diperpanjang Nah, setelah 2 tahun Baru dapat bisa mengajukan dengan namanya OCI atau Ya, mungkin bisa dibilang kayak permanent resident kayak gitu Apa, kalau di Indonesia kitab ya Keterangan, apa Kartu izin tinggal tetap Kalau di Indonesia namanya kitab Kartu izin tinggal tetap Kalau tidak salah ya Jadi, setelah 2 tahun saya bisa mengajukan itu Sebenarnya ini sudah 2 tahun Cuma karena ada satu proses yang kita masih belum kelar Jadi, ya belum bisa apply Jadi, kalau saya sudah punya OCI Jadi, kalau saya sudah punya OCI Saya boleh bekerja atau melakukan bisnis Yang tidak boleh, cuma ikut meoblos Sama punya properti di sini Kalau tidak salah ya Kalau tidak salah ya Jadi, saya harus dapatkan OCI itu dulu Untuk bisa bekerja Nah, kalau yang ini unik Jadi, di India itu Yang belanja kebutuhan pokok itu laki-laki Jadi, termasuk di rumah ini Jadi, saya Jadi, kita ya Berdua Saya yang belanja kebutuhan pokok itu laki-laki Suami Jadi, kalau misalnya Ya, apa-apa abis itu tinggal bilang sama suami Terus, suami yang beli Tapi, kita selalu berdua sih Kalau misalnya belanja Cuma, dia yang nentuin gitu Oh, nanti ya Kita beli belanja Dan, kalau misalnya Nunggu Terus, dia tidak Tidak sempat belanja Terus, akhirnya saya keluar sendiri Kayak yang Ada di video sebelumnya itu kan Saya keluar sendiri belanja Jadi, Kalau misalnya saya belanja kayak gitu Dia pasti bilang Thank you Terima kasih Karena udah Bantuin dia Menunaikan tugas dia Kayak gitu Tagihan per bulan Tagihan per bulan itu Umumnya ada 5 Jadi, karena kita kan masih kontrak Jadi, kita punya tagihan Kontrakan rumah Jadi, saya rumah itu per bulan Dan, itu saya rumah udah termasuk air Jadi, kita gak payah bayar air Cuma, yang listrik Kita harus bayar Jadi, yang kedua ada listrik Kemudian, yang ketiga ada internet Jadi, kita Kita ada wifi di rumah Jadi, wifi dan telpon gitu kan Jadi, ya Tagihan internet Kemudian Yang ketiga ada TV Jadi, kita bayar tagihan TV Yang keempat, pulsa Jadi, pulsa HP Sebenarnya, pulsa HP gak setiap bulan sih Kayak 2 bulan atau 3 bulan sekali gitu Karena kan kita juga ada wifi di rumah Jadi, gak payah Bayar gitu Gak payah Internet Cuman pulsa aja Dan sekarang kan Jamannya internet Jadi, kalau kayaknya Pulsa HP itu ya Jarang dipakai gitu Yang mengatur keuangan Sebenarnya, kalau di India Mayoritas itu yang mengatur keuangan Laki-laki Jadi, suami ya Karena kan Wajar sih sebenarnya Kalau misalnya di Indonesia kan Yang mengatur keuangan itu istri Karena Istri yang belanja Istri yang bayar ini Bayar itu semuanya Gitu kan Kalau di India Sebaliknya Jadi, karena suami Yang belanja Suami yang bayar tagihan Ini itu Jadi, ya wajar dong Kalau misalnya suami yang megang uang Dan Dan itu Suitable gitu Maksudnya Ya, cocok aja gitu Sama Kehidupan yang disini Kehidupan kita yang disini Gitu Dan Meskipun suami yang megang uang Bukan berarti Istri gak ada uang Gak megang uang Karena di India ini Khususnya di Bangalore ya Jadi, ini tuh serba praktis Serba Apa namanya Cashless Jadi, kemana-mana Gak perlu bawa uang Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video